Karena saya benar-benar effort banget menjalankan ini, kuliah bekerja sambil mencoba membangun startup. Sampai tahun 2009, saya memutuskan untuk upgrading lembaga saya ini menjadi lembaga vokasi. Mungkin bukan upgrading ya, mendiversifikasi menjadi lembaga vokasi. Lahirlah Elizabeth International tahun 2009. Ya, itu saya keras bawah kuliahnya singkat, kerja yang cepat. Nah, di tahun 2009 itu hanya ada beberapa kampus di Giyanyar. Dan kebetulan memang sangat tertarik sekali dengan program yang ditawarkan oleh Elizabeth International. Awalnya, saya nggak tahu nih Elizabeth International itu apa. Kaget ya, saya tidak pernah melamar ke Elizabeth International. Saya tidak pernah punya impian untuk menjadi seorang instruktur atau dosen. Pada saat itu saya masih bekerja di sebuah hotel yang pada saat itu saya manajer di hotel tersebut. Dan memang tidak ada planning apa-apa. Tapi suatu hari, bila-bila saya dapat telepon, Pak Nyoman Sukadana ingin bertemu dari Elizabeth International. Dan saya sontas kaget. Apa ya itu? Siapa beliau? Saya tanya begitu. Toko tas kah? Saya bilang begitu. Saya masih ingat. Karena saya hanya tahu Elizabeth itu toko tas. Itu dia. Harus ada sebuah lembaga pendidikan, vokasi kalau saya di dunia, vokasi yang melakukan pendekatan secara branding approach. Secara pendekatan branding. Mulai dari penamaan. Jadi ketika itu Elizabeth International mungkin satu-satunya lembaga vokasi. di Bali ketika itu dengan mengangkat nama yang sedikit berbau internasional. Yaitu Elizabeth International. Sehingga siapa saja saya temui, kok bisa namanya Elizabeth International? Pasti itu pertanyaan pertama. Sebelum diskusi pasti itu pertanyaannya. Kok bisa Elizabeth International? Lembaga pendidikan itu kan kesannya kuno. Terus klasik, konservatif. Tetapi di tangan Pak Nyoman, Elizabeth itu menjadi muda, dinamis, gaya dan tadi super kreatif. Saya katakan bahwa Elizabeth International ini adalah sebuah brand yang kita ingin angkat untuk memberikan atmosfer internasional. Tetapi karena saya adalah orang branding yang memahami konten, saya berpikir bahwa setelah nama ini di-create, kita harus pertanggungjawabkan bagaimana membangun brand internasional ini benar-benar memiliki sebuah roh internasional. Caranya bagaimana? Kita harus kolaborasi dengan siapa? Dengan lembaga-lembaga global, internasional. Jadi ketika di tahun ketiga Elizabeth International, setelah berdiri 2009, kita mencoba untuk approach beberapa institusi-institusi luar negeri, dan kita mencoba untuk melihat bagaimana kurikulum-kurikulum yang dijalankan di lembaga-lembaga vokasi. Di Australia paling banyak kita mengadopsi pola-pola, itu walaupun hanya dari Google, walaupun hanya dari brosurnya, kita lihat ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang menarik, yang mengangkat citra dari lembaga vokasi itu. Sehingga mulai tahun ketiga sampai dengan saat ini, Elizabeth International terkoneksi dengan sangat erat sekali dengan berbagai lembaga-lembaga global. Kita menjadi global academic partner dari ALEI, American Hotel and Lodging Education Institute. Jadi ini banyak orang mengatakan bahwa the mother of hospitality, kita menjadi global academic partner. Kita menjadi school partners dari Teach Cash with Oxford USA, kita menjadi partner dari IBCP, untuk pendengaran IBCP hospitality di Indonesia, dan berbagai partnership yang lain. Jadi ketika ditanyakan apa sih strateginya, sebenarnya strateginya itu adalah strategi branding yang secara holistik, secara menyeluruh. Apa itu strategi branding yang secara menyeluruh? Semuanya dari hulu ke hilirnya. Kadang-kadang kita berbicara branding, kita lihat hanya warna dan logonya gitu ya. Sebenarnya salah kan. Kita berbicara branding itu, kita berbicara quality yang ada di dalamnya, culture perusahaannya, culture talent yang ada di dalamnya, networking-nya semuanya. Dan ini dielaborasi menjadi satu kesatuan, muncullah brand yang kuat itu. Di berbagai hal yang sangat mengejutkan adalah, saya juga melihat sendiri Coach Nyoman di sini, sosok yang benar-benar membawa perahu besar Elizabeth International, yang awalnya pertama kali saya join dengan Elizabeth International, itu kampusnya memang tidak besar, tetapi sudah dikelola dengan sangat baik oleh Coach Nyoman dan tim manajemennya. Namun saya melihat selama 7 tahun saya bekerja di Elizabeth International, Elizabeth itu bertumbuh sangat pesat. Sangat pesat. Sangat pesatnya bukan hanya dari sisi infrastruktur bangunan saja, tetapi juga dari sisi outcome. Outcome dari mahasiswa-mahasiswinya. Kenapa saya sebut outcome dari mahasiswa-mahasiswinya? Karena konten yang dimiliki Elizabeth International, di mana visi-misi yang tajam ini, mewujudkan salah satu kewajiban, yaitu Internasional. Nama dari Elizabeth International. Internasional itu diwujudkan dalam berbagai program yang dilaksanakan di Elizabeth International. Elizabeth International sebagai sebuah institusi pendidikan, besar harapan saya bisa menjadi sebuah global education hub, di mana menjadi sebuah wadah yang mempertemukan orang-orang dari berbagai penjuru dunia untuk belajar di Bali. Inspirasi Elizabeth International ini lahir dari dua institusi besar sebenarnya, perusahaan besar. Satunya adalah Body Shop, satunya adalah Hard Rock Cafe ketika itu. Jadi Hard Rock Cafe itu foundernya adalah Isaac Tigrett, dan Body Shop itu adalah Anita Roddick. Ini fotonya ada di belakang saya. Anita Roddick yang memang memiliki base philanthropic. Jadi kalau kita melihat tidak bermaksud promosi, kalau kita lihat Body Shop, kita jarang sekali melihat iklannya di TV-TV ya, yang mengatakan bahwa pakai ini kulitnya kinclong dalam waktu singkat, tapi lebih banyak iklan-iklan itu berbau humanity, kebakaran hutan, kampanye kebakaran hutan, terus juga again ini mal testing dan berbagai yang lainnya. Tetapi saya melihat ada sesuatu yang unik di sini. Mereka memiliki produk, dipasarkan dengan cara yang unik seperti itu, kayak terhadap environment gitu ya, terhadap lingkungan. Saya melihat kok ada sesuatu yang menjadi kuat di sana? Kok bisa menjadi positioning mereka ini begitu kuat, begitu unik? Saya sangat tertarik ketika itu, mendalami lebih lanjut gitu ya. Saya beli bukunya Body Shop, autobiografinya Anita Roddick, Isaac Tigrett, sampai saya ketemu di salah satu acara, dalam acara International Youth Conference dengan Isaac Tigrett, saya sempat jabat tangannya, dan saya ngerasain idola saya gitu ya. Dan akhirnya muncullah, akhirnya terinspirasi semua movement Elizabeth International itu terinspirasi dari dua perusahaan besar ini. Jadi kita punya sekolah matahari, sekolah gratis di desa, untuk belajar bahasa Inggris dan bebasis IT, disupport oleh Teach Cash USA, terus kita punya Ijoin Scholarship, Ijoin Movement, dan berbagai pilantropi proyek yang lainnya. Di tengah COVID-19 ini, kita punya program beasiswa bagimu negeri, itu untuk 200 mahasiswa. Dan di tiap tahunnya kita memberikan program-program itu, dan akhirnya apa yang terjadi, program pilantropi kita ini didengar oleh banyak sekali lembaga, NGO, dan berbagai institusi lain, sehingga mereka approach ke kita untuk ikut berkolaborasi. Salah satunya mungkin dengan Bali Children Foundation, dan yang lainnya banyak sekali akhirnya nyatu bersama kita, membangun sebuah gerakan pilantropi bersama. Jadi, selama perkulian saya di sini, saya tuh banyak sekali secara langsung dan tidak langsung melihat visi misinya Coach Newman gitu. Jadi, kayak dari beberapa acara yang beliau selenggarakan, dari program-program beliau, saya tuh melihat seorang leader yang benar-benar sangat passionate. Jadi, dia peduli gitu, dan menurut saya dia sangat trendy, dia sangat aware what we as a youngster need gitu, seperti bagaimana dia mengadakan jurusan ini, food entrepreneurship, karena dia aware gitu, oh kalau anak-anak zaman sekarang tuh ingin bermisnis gitu, nggak cuma sekedar belajar tentang kuliner, tapi juga pengennya berbisnis. Dan pada era sekarang, menurut saya itu sangat benar gitu. Banyak para pemuda yang memulai startup, dan beliau itu sangat mendukung hal tersebut. Dan beliau sendiri mengupakan seorang entrepreneur yang sangat luar biasa gitu kan. Selain beliau memiliki strong leadership, beliau juga orang yang sangat visioner, beliau orang yang sangat kreatif, dan bahkan boleh dibilang unpredictable. Unpredictable dalam artian, kadang-kadang nggak terduga ide-idenya. Jadi, somehow kita nggak pernah ngebayangin, ini akan kita jadikan apa, atau kita mau bikin apa, tetapi beliau selalu ada ide-ide cemerlang, selalu ada ide-ide segar, dan yang pastinya, ide-ide itu pasti dieksekusi. Jadi itu, jadi kalau Coach Nyoman udah punya ide, udah punya gagasan, pastinya itu harus dieksekusi. Itu saya salut banget sama beliau, karena nggak semua orang punya banyak ide, tetapi bisa mengeksekusinya dengan baik. Jadi materi yang dulunya di buku, kita tuangkan ke platform digital, supaya mudah dipahami oleh mahasiswa-mahasiswi. Sehingga kita mengatakan, Elizabeth International ready untuk compete, untuk bersaing di ranah revolusi digital saat ini, dan juga mega shifting yang terjadi saat ini. Di mana saya melihat, ini kampus beda.